Tantra adalah kebersediaan untuk menggunakan pikiran dengan cara tertentu. Proses Tantra membutuhkan visualisasi yang terperinci. Tingkat visualisasi yang sangat tinggi sampai pada suatu titik ia menjadi nyata. Yang dicoba dikerjakan dengan Tantra adalah membuat proses batinia sama seperti proses jasmania. Untuk membuat imajinasi sangat kuat. Hingga kemudian ia menjadi seperti nyata. Kamu sebenarnya menciptakan hantu atau menciptakan dewa. Keduanya memungkinkan. Keduanya mungkin bentuk apapun yang kamu inginkan. Kamu benar-benar bisa membuatnya, mewujudkannya dan membuatnya berjalan. Kamu tahu mungkin seperti saya saat itu. Kelas satu berarti saya berusia lima, enam, enam, tujuh tahun saya rasa. Sudah kelas dua, tiga. Dan saya memiliki seorang sepupu laki-laki. Ia adalah anak yang nakal. Jadi pada saat itu, dalam pikiranku, saya, jika saya duduk seperti ini, saya bisa sibuk dalam pikiranku selama berjam-jam tanpa berkomunikasi dengan siapapun. Karena saya sedang mengatur banyak hal. Saya sangat menyukai kebun binatang Maisor. Saya ingin punya kebun binatang sendiri. Jadi saya merancang kebun binatangku sendiri. Saya tidak menyebutkan kebun binatang. Itu adalah dunia tersendiri. Di mana binatang tidak terkunci seperti yang saya inginkan. Mereka tersebar di seluruh tempat. Banyak hewan-hewan dan tentunya saya punya badak. Jadi saudaraku ini? Eh, saya, kamu tahu suatu hari, dia sedang bersama saya dan saya katakan padanya, kamu ingin melihat hewan peliharaan saya? Dia bilang, Jadi saya hanya membawanya masuk. Saya mulai berbicara dengannya. Dan saya duduk bersamanya. Dan saya berkata, lihat ini dia. Kamu bisa lihat ini. Kamu bisa lihat ini. Kamu bisa lihat ini. Lihatnya satu ini. Setiap hari dia ingin pergi. Beberapa kali saya izinkan, karena dia punya sesuatu yang saya inginkan. Setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dia tetap ingin pergi setiap hari. Dan setiap hari saya harus duduk dengannya dan bercerita kepadanya. Dia kecanduan dengan hal itu. Maksudku, itu bisa jadi begitu nyata? Apapun yang dilakukan manusia, gunakanlah hal yang sama untuk meningkatkan dirimu. Inilah cara tantra. Untuk guru, ia menggunakan tantra pada muridnya. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak akan mereka ketahui. Jika kamu terhubung seperti ini secara energi dengan dewa yang sangat kuat, kemampuan yang dimiliki dewa itu menjadi tersedia untukmu. Suatu hari kamu harus melakukannya bersamaku, atau jika kamu menganggapku tidak menarik, kamu bisa melakukannya dengan diana lingga. Proses tantra membutuhkan visualisasi yang terperinci. Lihatlah, Parvati ingin memiliki anak. Sel epitelnya dari tubuhmu, tanah sebagai materialnya, energimu sendiri dan pikiranmu, kamu menciptakan bayi darinya dan ia berdiri. Setelah kita menginisiasikan orang ke dalam proses tantra, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Karena teknologi adalah proses yang berevolusi dengan latihan tantra atau metode tantra. Perubahannya dramatis. Tantra adalah rangkaian inisiasi. Lebih dari sekedar latihan, tantra merupakan rangkaian inisiasi. Ketika kamu memulainya, seperti apa keadaanmu, ketika kamu selesai, kamu bukan lagi orang yang sama. Orang-orang Tibet, karena mereka berasal dari sebuah budaya yang mendalami hal gaib. Mereka mencari kesaktian. Mereka ingin sesuatu terjadi. Mereka menambahkan rakini dan dakini dan semuanya pada Buddha. Dalam prinsip tantra, semuanya bisa diterima karena di sana tidak ada prinsip. Prinsipnya adalah kesatuan. Jadi, Kailas dikenal sebagai gunung tantra. Dia menemukan Padmasambhava saat ia berusia 8 tahun. Ini mungkin dunia yang benar-benar berbeda. Dan mereka melakukan hal-hal yang fenomenal yang mungkin tidak pernah dapat dilakukan dengan proses meditasi sederhana. Terima kasih telah menonton!